Selamat datang kembali di The Komen Bersama salah satu band paling kontroversial abad ini Dut & Dut Oke, kalau begitu langsung saja kita undang Apakah Nesut Ado Subesh Kiris Kerukut? Apakah kita sudah siap semua dikali kerukut? Ini seorang wanita cantik hadir ke tengah-tengah kita, Ashiva Latih Wah, Nesut Ado, Nesut Ado, Nesut Ado Nah, Nesut Ado semua, gila Emang lo gak bisa lihat yang gini-gini, kemeja sama kacamata kan? Waduh, kacamata sih Ini juga kemeja kacamata Beda, beda, beda Kita busuk Kamu gak, kamu bernilang Lebih indah dari cahaya Waih Siapa mau ngerayu? Buk, alam bu Bentar, bentar, bentar Buk, kita mau mau waktu kan Kamu punya pacar gak nih? Baru satu sih, masih mau nambah Nah, udah punya pacar Nah, udah punya pacar Udah lah, gak usah lah, udah punya pacar Udah lah, langsung aja ya Yo, 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 cepat, yo, yo Yo, yo, udah, yo, cepat, yo, cepat, yo, yo, udah, yo Nang, 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 Busat Malah tambah lucu, Nang? Iya, iya, parah ya Eh, lihat, lihat, malah tambah lucu ya Hah? Malah tambah lucu ya? Yo, yo, tapi us dulu dana Oke Gila, materinya banyak banget ya Kagak ada What's up, us, dana bener-bener Hmm, manget gigi lo gendut Oke, alat-alat rumah tangga apa nih ya Alat-alat rumah tangga apa yang bisa senam Ayo, apa? Tang, 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 tang Ya punya jadul banget deh Aku SD kali Ya sorry sih, udah punya pacar gak? Masih aja proyek proyek Ya udah deh, kalo disini aku belum punya pacar deh Yooo Berarti masih open Eh, tapi guys, guys, guys Kita itu gak boleh menilai orang tuh deh luarnya aja gitu Istilahnya, don't just a book by its cover Sebelum kita lihat dalamnya Boleh lihat gak? Beda Pak Maksudnya insightnya tuh kepribadian Iya, apakah kamu seceria aslinya gitu Atau kamu tuh orangnya Lafable nih kayaknya nih Melo, orangnya melo nih sebenernya nih, baper Udah gak lafable banget nih Eh, yang mana yang bener nih? Lafable apa baper? Semuanya Namanya juga cewek Cuman Emang ngomongin kayak enak gaul gitu? I'm easy going You are easy going Terus suka banget ketawa Terus gampang banget jatuh cinta sama laki-laki yang lucu dan bisa bikin aku ketawa Eh, itu masalah muda Kamu Jadi harus bikin aku ketawa Uus dulu Uus dulu Uus dulu Uus dulu Coba uus dulu dong pak Bisa bikin kamu terpukau yuk kita lihat yuk Penjual mie Tapi begitu masuk ke dalam Bisa melihat restoran yang anggun mewah dan elegan Dengan konsep ini sebenernya pengelola restoran ingin mengajak setiap orang Untuk tidak memandang sebelah mata sesuatu yang tampak biasa dari luar Sebenernya ditakut sama pajak Iya bener ditakut Takut sama pajak aja nih buset Gede banget ini Oh itu Can't see don't judge a book by its cover Dalamnya jelek eh luarnya jelek banget gitu ya Dalamnya bagus banget Kalo kita nih Uh luarnya jelek Dalamnya lebih parah Tapi lucu-lucu gini pasti pacarnya banyak sih Engga Saya ga punya pacar ya Mas Artu ga punya pacar 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 Mas Artu ga punya Yang disana Wah kita apa masih sendiri dong pak Sendiri Mana yang sendiri Tuh Yang tuh sendiri kita Hahaha Iya tuh Kalo buat kamu pada jomblo Oh iya iya Coba pulang ke rumah ya Berikutnya ada seorang wanita Yang sudah lanjut usia Terus kita tau tuh seorang nenek itu kan biasanya melakukan aktivitas yang berat Tapi ga mungkin Coba kita lihat Hebat nenek Mitsu Kalahkan pemuda di lomba lari Wow Coba kita lihat videonya yoo Nenek bernama Mitsu Merida Benungmu 88 tahun Dari Yatsushiro City Dia mengalahkan Orang Seorang pemuda Berlari ya Dia memencahkan rekor Jepang untuk lari cepat Oh udah Sebenarnya Nenek Mitsu telah memiliki serangkaian rekor dunia 2003 yang mencahkan rekor dunia untuk kategori 200 meter kategori usia 80-84 tahun Gila tuh Kamu olahraganya apa sih Nona Muay Thai Muay Thai Muay Thai Mas Dato instruktur Muay Thai Oh iya gimana Dia bintang Aku berenang sama Muay Thai sih Mau ikut berenang gak sama aku Wah Wah Ha 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 Yaudah yuk 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 Yaudah gak usah suntik ah Ayo 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 eh tapi ngomongin dari mana nih Pondok indah Keren Pondok indah Pondok indah Tunggu gaya banget Dari Pondok indah Kita penontonnya Pondok indah Dari sana Itu yang dari sana dari mana Dari hatimu Cya Selanjutnya ada lagi anak berumur 9 tahun ya Ntar kita bertengah sama dia Seorang anak berusia 9 tahun, as also Florida, bernama Mila Bizzotto. Mila dikatakan sebagai anak paling kuat di dunia. Dia adalah juara pertama dari acara bernama Battle Frog. Ini gabungan antara tantangan dan balap lari. Tantangan fisik dan tantangan yang begitu menguras tenaga. Salah satu acara paling populer di Amerika Serikat. Dan begitu diminati oleh banyak orang di sana. Ini semacam tantangan-tantangan gitu. Yang ketangkasan. Tantangan ketangkasan. Keterampilan tangan? Bukan. Tantangan ketangkasan itu loh kayak inyawanyoy. Melipat kertas gitu maksudnya. Ya bukan itu kerajinan tangan juga. Kuat memang. Selunjatnya ini seorang model profesional. Kalau kita lihat ketika berjalan di atas catwalk adalah sempurna. Tapi yang ini malah begini. Salah kenapa ada yang nyemplung. Itu laki-laki juga gak ada uangin. Laki-laki apa itu? Masa gini. Kalau. Tolongin bro. Selanjutnya. Kamu suka cowok itu yang sangar atau yang gimana? Oke, suka yang bikin-bikin ketawa. Pokoknya bikin aku ketawa. Aku pasti mudah banget. Itu kita semua. Pokoknya harus bisa lucu. Harus bisa bikin aku ketawa. Pokoknya bikin ketawa, bikin senyum. Selanjutnya gak semua cowok sangar itu terlihat sangar. Ya kita lihat lagi. Iya. Terima kasih telah menonton. Apalagi kamu mesti lihat senam-senayar. Wih, keren. Senam-senayar. Ih, lucu banget. Oh, disana siapa yang paling lucu? Coba aja. Ya menurut kamu yang paling lucu. Nanti kamu aja yang nilai. Kita yang paling lucu dimana dari senamnya. Ayo semua Dutendus turun. Ayo. Ayo, kita senam. Gila. Gila, semangat-mangat lupa. Gila, semangat lupa. Aku harus lihat aja dong. Senayan like you. Senayan like you. Ini adalah senam-senayan ya. Oke semuanya sudah siap ya. Stretching. Ke atas. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Siap ya. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Hei... 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 Si Panyol nggak jujir Baiklah kalau begitu kita ketemu lagi di segmen selanjutnya Dari The Komen! Walaupun badannya tak utuh, namun cukup jelas ya kalau karya itu berwujud seperti kuda kan? Iya, kepalanya sih ya kan? Namanya itu daoceng. Dao harganya goceng, nama panjangnya itu ya. Mas-mas-mas ya kan? Iya. Tingginya 1,5 meter, panjangnya 2 meter, bobotnya 250 kg. Ini bobot musuh daoceng? Oh, bobot musuh kuda. Untuk membuat kuda robot ini, daoceng menggunakan barang sederhana. Rantai, besi, dan lain-lainnya. Tentu saja karena mirip kuda, kendaraan ini udah namakan kendaraan kuda. Tapi nggak punya roda gitu. Tapi kreatif ya. Iya, jadi bener-bener kayak kuda juga aneh. Suara kuda gimana? Oi, oi. Bukan ya? Iya, lucu ya. Oh, baik-baik, kamu tinggalnya dimana sih? Rumahnya dimana? Aku deket sama Dame. Rumahnya. Nah, tetangga kan dia di jeruk-kurut kan? Aku di ponos indah. Bisa tetangga banget. Ternyata di sini. Eh, sis. Tetangga banget. Macut. Ternyata di sini. Ternyata di sini. Ternyata di sini.